Halo kawan-kawan, jumpa lagi nih bersama saya, Gunawan Nah, di video kali ini saya bakal sharing nih tentang eksperimen saya sama sepeda kesayangan saya ini sepeda Patrol 573 Nah, jadi selama saya pakai sepeda ini tuh ada satu nih kekurangan sepeda ini yang kayaknya belum bisa terselesaikan nih dan masalahnya itu adalah sebenarnya sih bukan masalah ya, cuman atau masalahnya ada di saya karena kakinya kurang panjang jadi sepeda ini ukurannya M untuk Gweser dengan tinggi 167 seperti saya ini ukuran M ini termasuk pas nih cuman, nah di bagian ini nih yang jadi masalah masalahnya itu kayak gini nih kalau kita pendekin repurpose nah, di posisi paling pendek ya nah, kita naikin rada susah kalau udah di atas tuh kakinya rada jinjit tuh, nah dengan posisi kakinya di jit-jit ini tuh reading style pasti kurang nyaman ya apalagi kalau mau metric bunny hub atau manual, kayaknya bakal terganggu nih dengan hal ini nah, jadi disini saya bakal ganti dropper pos ini dengan dengan ini, apa nih lower leg atau tabung bawahnya ini yang panjangnya lebih pendek nih biar si tabung bawah ini masuk ke bawah sampai kandas seperti ini nah, cuman masalahnya nyari dropper pos yang tabung bawahnya ini agak pendek tuh agak susah ternyata lho kak juga sih dropper pos yang tabung bawahnya ini lebih pendek tidak susah dicari, cuman harganya agak sedikit tinggi ya di pasaran cuman syukur Alhamdulillahnya ini udah dapat dan tinggal kita pasang di sepeda Patrol 573 ini untuk tabung bawah yang pendek-pendek seperti ini dan kabelnya di luar atau routing eksternal itu nggak ada dijual di pasaran sementara si Patrol 573 ini nggak ada routing internal kabelnya nih buat dropper posnya nah, jadi biar ininya bisa kepake di sepeda Patrol 573 ini saya bakal bereksperimen mengebor frame sepeda ini untuk bikin routing internal kabel dropper posnya nah, semoga aja eksperimen ini berhasil nih nah, tahap pertama yang kita lakukan adalah membuat template untuk bagian yang akan dibor nanti nah, tempelkan template-nya di bagian yang akan kita bor setelah itu berilah tanda dengan paku seperti ini agar mata bornya tidak lari kemana-mana saat kita bor nanti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hai nah langkah berikutnya adalah pemasangan sitpost internal kabelnya nih kawan guys Nah langkah awal memasang top of us itu adalah memasukkan kabelnya ini dulu dan jangan lupa pas ngepur lubang ini enggak usah terlalu besar baik jangan juga mencilat nah terus inform aja sampai kabelnya keluar dari cipu kalau udah masukin itu tinggal di penatian itu nah kalau sudah masang sitpostnya sekarang tinggal remontnya nih kawan-kawes Nah setelah terpasang remontnya kita pasang kesehatan ini kalau udah tinggal diketatin nah jika sudah kita coba yang nah jadi sekian dulu nih video sharing eksperimen kali ini nah jika kawan gue suka dengan video ini jangan lupa di like dan silahkan di komen jika ada pertanyaan yang terakhir jangan lupa juga nih di subscribe sampai jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax